selamat datang di bengkel gaib dimana kalian bisa belajar tentang tutorial mesin sederhana yang akal, yang gak punya duit bisa nanti belajar disini kita belajar bersama-sama kenapa mesti ada yang bertanya bengkel gaib itu dimana mas? bengkel gaib itu letaknya ada di perkampungan sebuah rumah belakang tidak terlihat dan tentang sembilan setengah sendiri ini dari jari saya sendiri karena 5 tambah 5 saya hanya bisa mencap sembilan setengah 5, ini hanya empat setengah jadi disebutnya bengkel gaib sembilan setengah yang belakang sini abaikan saja langsung ke bengkel ini gue bisa ini di hadapannya ada dendanan motor motor itu yang punya itu memiliki keluhan motornya itu sering bobo terus muncul asap atau bahasa inggrisnya terkelu jadi nanti ini kita coba membuka bersama kita lihat apa sih yang rusak di sini atau técnanya atau cabangnya mari kita lanjut aja disini saya ingin mencapai tangan kunci-kunci ini sederhana ya ini sederhana ini ini kunci 411-15 sudah siap ada kunci sok 11 buat ngetap oli ada juga kunci 8 dan 9 buat nanti juga 4 ini ada kunci D ini ada OB yang super mahal saking mahalnya ini sampai pecah mahal sekali walaupun alat ini segera tapi kalau tidak kita kenal secara benar ini bisa merusak motor orang alat-alatnya sederhana saja ada T8, T10, T13, T43 sama ini yang paling mahal banget ini terbuat dari rugi yang dikepengkan ini sangat mahal selanjutnya toko manapun tidak ada di tinggal gaib ada ini buatnya telegat bisa buat orang upeng juga bisa bahaya ini juga ayo kita gunakan cara manfaat kunci-kunci ini kita mulai dari membuka karburator karburator itu biasanya kalau Rebo putih 8 atau putih 10 kita siapkan ayo lanjut bisa kita buka atau kalau tidak perlu luka ini saat yang kita kaget kita buka karburatornya kita pakai kunci 10 ini gunanya buat buka tutup kamprat ya diulangi ini kunci T10 itu dibuat buka tutup kamprat sebelah kiri tapi bukannya dari sebelah kanan ingat arah putaran ini coba mas syutingnya kesini mas nah ini arah putaran kalau ke kanan ini ngencengin kalau sampai ngencengin dipecak kita coba ke kiri nah ini rumus baut ya rumus baut kalau kita ngencengin ke kanan sudah pasti apa kalau mau ngedulkan sudah pasti ke kiri gak boleh ke kanan-an nah pasti jatuh sudah digorong kita amatkan dulu masai kita kembali ke sebelah kanan nah terlihat kan disini ini namanya rantai kamprat sama di jikirnya ini rantai kamprat ini rantai kamprat untuk melepas jangan lupa ini baut 8 ya tapi kita harus topkan dulu mau mengetopkan bisa dengan cara buka tutup panit atau langsung dari depan atau langsung dari depan kita putar saja wah ini sudah paras banget motornya karena udah gak ada kompresinya sama sekali permuka gimana mas caranya nah seperti ini caranya kita cukup dipukul atau bahasanya kita ditutup ya ditutup saja jangan lupa jangan lupa tadi saya punya opel super mahal saya ambil di lubat nyopot wah ini rantai kamprat lepas aja ini gak apa-apa ini sudah lepas di akhir sama rantai kamprat yang sudah terlepas ini rantai kamprat ini jikirnya sudah terlepas setelah ini proses kedua apa kita lihat kenalpotnya kenalpotnya juga harus dilepas karena kalau kenalpot gak dilepas ini ini gak bisa dilepas tidak kalau lagi bulunya kita coba kenalpot sudah kenalpot harus hati-hati ya sudah kenalpot harus hati-hati karena bautnya ini biasanya rentan sekali mudah putus bautnya apalagi motor-motor menuh yang kualitas kursinya itu sudah kita tahu ya kalau motor-motor dulu itu bautnya bagus-bagus kalau sekarang ya ini lah aja bautnya yang bagus di depan sudah ini ada satu lagi di depan sudah lagi kuncinya kuncinya kalau model repo bautnya di tengah ada nanti di belakang sini juga ada ini satu lagi nah ini juga ada kita harus dilepas semua ini satu dua ini dilepas dari belakang dulu bule dari tengah kacu bule tergantung kesenangan esam dan sosial jangan lupa kita amankan lagi pakai kunci T12 bisa atau kunci ring 12 juga bisa atau kunci emas P2 tergantung kembali terus dan kita panjang lagi bautnya sudah rapor terpaksinya sekarang kita tinggal buka sender portnya tapi sebelumnya kita buka penutup lap dulu biar nanti kita lebih mudah kita lakukan ke bawah kita lakukan kunci 17 kalau bahasa yang kita ini kunci pikulas buka dulu tutupannya kalau yang bawah juga tidak bisa ya ini aman sekarang kita tinggal tutup tautnya dari depan kita tinggal tutupan disini ada baut 4 ini baut 10 baut 10 4 buah ini yang membuat cinderkot dan gureng ini puas baut 4 ini baut 10 ingat arah putaran ya jangan kalem buka ya ke kiri kalem buka masuk ke kiri buka 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 dan ini yang masih di penahui oleh sahabat mesin ya dari 4 baut ini itu ada yang berbeda bedanya apa di bagian pojok sebelah kiri kalau untuk honda ya itu ringnya dari tembaga ini ringnya dari tembaga biasanya tapi entah ini kita lihat dulu jika di pabriknya ring tembaga atau tidak itu biar oli juga bosok kita cek oh iya memang dari tembaga ya dari tembaga ini biar oli itu enggak biar oli enggak bocor kalau yang lain itu modelnya biasa ya aluminium atau besi biasa tapi untuk yang sebelah kanan bawah atau kiri dari sebelah sini itu tembaga jangan sampai lupa posisinya di sini jangan tembaga biar enggak bocor kita amankan juga lalu kita buka ini ada untuk T8 biasanya di mini-browd itu T10 atau kunci T10 atau kunci T8 memang mudah bisa kita coba sekarang bisa kita buka pakai T8 atau kunci T8 pasat apapun sekiranya bisa mengambilkan ingat arah putaran juga kiri arah putaran ini kalau kita naik simple kalau enggak tahu ya kita mau nanti membalikannya selamatkan lagi sudah selesai sudah selesai kalau sudah digajah kenapa sudah enggak ada tinggal lepaskan saja atau bahasa inggrisnya itu kejujil kita ulangi dijujil bahasa inggrisnya itu kejujil ini ini banyak like tidak ini ternyata kelebihan juga banyak taratnya ya banyak perat banyak kotoran yang mungkin bikin tadi motor itu cepat mati cepat mati meninggal gini walfat bin modiar alias ronggo kalau bahasa halusnya itu disini ya nanti kita lihat piston kalau kalau mau lihat piston ini karena dia mundur ya ini kan mundur piston mundur kita harus mencari sisi top atas itu pitik melok ini harus dibuka dulu ini di cari plastik kita harus hati-hati bisa dengan obeng minus obeng minus alias obeng degerpeng bisa dengan ring yang agak tebal yang penting masuk pakai tang kita cari untuk membuat titik mati atas atau top posisi top kita tunjukkan putuk yang di atas maknit sama di samping buat pemajukan membutuhkan maknit di posisi top titik juga bisa kita lihat karena kalau kita masing ulang pun posisinya yang sama top jadi biar gak nabrak sama kret nantinya paham ya oke kita lanjut kita buka kalau di bengkel yang lain pakai obeng kepeng kalau di bengkel gaya beda makanya ring ring bekas ketemu dengan tenaga dalam itu di tiup saja lepas bengkel gaya bisa saja kalau bengkel lain pakai gini yang ini juga sama bisa bisa luk gitu agak dalam luar biasa nah hal itu hanya berkanda oke aku nanti lepas ya dari kuncinya T14 kalau untuk mas bunda karena ini motor pb ini bau 14 kita pakai kunci T14 kunci T14 kunci T14 masukkan ingat rantai kamera tegang ya biar nanti nggak nunggi alias ngancing kita masukkan dulu lepas coba dilihat mas ini posisi top T ini posisi top mungkin terlihat di sana nah posisi pistonnya otomatis di depan depan mentok deck depan jadi ajukan pegang jangan lupa nanti lepas disini dan setelah itu kita buka namanya ini baut untuk roll kamprat besar roll kamprat besar kita buka pakai kunci T10 nah kita buka arah kiri kita ambil roll nya roll ini gunanya itu buat ngeni kamprat ini roll kamprat yang karet besar ini buat rantai kamprat biar kamprat nya itu atau rantai keteng nya itu tidak bunyi eh cek 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 setelah itu kita punya lagi baut yang ada di bawah nya baut 8 atau baut 10 ya biasanya kalau motor gamano pakai baut nomor 8 atau bukan amankan lagi sudah pakai jurus yang terbuat tadi dejugil 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 udah kita lepas ini yang namanya piston ini sahabat mesin jangan lupa ini yang namanya piston ring oli ini ada ring kompresi oli nya udah sampai naik perangnya juga banyak jadi ini yang buat tadi selanggan ini mengeluh kok ada asapnya mas alias keklu bin tebul ini bahaya ini kalau kita terus-teruskan bisa membuat pemborosan di busi terus bolak balik sebelum itu kita buka pateknya kalau untuk sahabat mesin di rumah kalau mau nyopot patek ini ingat-ingat karena ini lokasi yang dekat sama lubang mesin dekat sama lubang mesin jadi buka patek itu harus hati-hati tanpunya loncat kalau patek yang lebih aman patek resek atau kantong klasik di belakangnya biar gak masih ke dalam sudah kalau udah profesional gini beda klasik sekarang ini sekarang ini kita pake yang namanya tang lincip yang sudah dimodifikasi sedikit rupa lari 200 pcs ini tangnya kalau sudah ini namanya depend piston kita lepas dulu wah teras sekali teras itu lepas karena ini posisi mungkin sudah mengunci atau ngancing bahasa ingin itu ngancing kita buka pakai alat yang lain oke band pistonnya sudah disabut ya lepas saja kita lihat luar biasa rusaknya ini ya ini sudah tertikis habis ini antara sudut atas sama sudut jawa ini sudah tertikis karena asibat gesekan dan paket usia dipakai terus mungkin tetap olinya jarang-jarang muatan berat ini resikonya sangat fatal ini kalau untuk alternatif ini ring oli diganti kembali normal tapi kita lihat dulu kondisinya yang ini ya kalau pistonnya sudah longgar atau blong bahasa ingin The Blong yang kita ganti sesing kebaruan ini pistonnya sudah mengunci kayak gini oke kita lihat oke oke kita buka kita buka pen pistonnya sudah sekarang kita buka ringnya jangan lupa ring oli juga ini ada ring oli yang dari kuningan atau dari tembaga modelnya bersekat sekat modelnya bersekat sekat seperti ini ini terbuat dari kuningan atau tembaga atau tembaga biasanya kalau yang murah dari tembaga yang bagus dari kuningan gantung dana kita nah ini sudah kita lihat longgar apa enggak kalau longgar kita ganti tonnya untuk mengecek masukkan ya kita cek wah ternyata ini longgar ini ada suaranya sama tangan ada bunyi tutup 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 apalagi kalau lagi nyala mesinnya mungkin lebih kencang lagi suaranya otomatis kita ganti oke positif ya rusak sudah dilek alias buruk dua lelek kita pindah kita lihat juga clapnya tadi yang banyak raknya ini membuat muncir kacang-kacang kuyang gitu raknya banyak sekali nah untuk buka clap ini kita perlu tempat yang lebih bersih lagi ayo kita kembang ke tempat oke ini namanya cylinder cop atau cylinder head kepala tapi yang tepat yang tadi clapnya juga wah selamat datang di kapit ini bapak lagi nyari duit nih di youtube oke motor yang lagi rusak kita coba buat tutorial ya biar ya biar para sahabat mesin ini gak tau motornya juga rusak atau perlu dibakar motornya enggak dirusakan dong biar dandan lagi gak apa-apa ini buat buka clap tadi saya sudah buka tutupnya ya sampai lupa tadi tutorialnya buka tutup clapnya ini ada kunci 82 tepatnya di samping busi ini juga harus dibuka kenapa harus dibuka karena di dalam ini ada pen untuk menuju ke pen asdan ininya apa namanya itu bapak lupa ini tadi nanti bapak ingat-ingat dulu sambil buka pokoknya ya bapak lupa karena kalau diingat-ingat biasanya lupa tapi kalau enggak diingat-ingat saya ingat sendiri ya mungkin kurang kopi ya kopinya dimana ini nah kopi mah ini ada perpak kupu-kupu ini buah olinya itu enggak merobos keluar ini sudah langsung dibuka ini ada kuncinya ini namanya nanti ada pen templar pen templar penghubung antara setelan klep templar dan noken ini kita nyopot juga karena nyopot ini mudah ini tidak tinggal melakukan obeng atau ke dalam templar tarik serut tidak bisa serut tidak bisa karena caranya salah harusnya jangan pakai obeng kalau mau ngajarin orang itu harusnya betul pakai baut 12 kita upstart ini rusak artinya pakai baut 12 ya baut 12 ini bisa buat nyopot kita usir tarik bisa bisa sekali lagi untir lepas sangat mudah itu mana mudah mana ini mudah baut apa obeng mudah baut terjadi bapak gelap nah ini ada buat otomatis starter ya fungsinya apa besok kita jelaskan nah disini ada templar ukurannya kita lihat ini templar yang atas dari carburator untuk clap in atau clap masuk itu ukurannya 41 dan yang awesnya yang ke knalpot itu ukurannya 40 berarti lebih besar yang masuk daripada yang keluar lebih besar yang masuk untuk clap masuk daripada yang keluar kita buktikan benar enggak ini ini yang 40 ini yang 40 kita balik benar enggak yang lebih besar itu yang masuk daripada yang keluar oh iya clap masuk lebih besar yang keluar ini lebih kecil nampot lebih kecil nampot yang besar buat masuk oke kita lepas jadi kita benar ya ini namanya novenas katanya disini radius ini novenas novenas yang menggerakkan templar tadi biar klarnya bisa membuka menutup ini diperlaksan oleh rantai keteng tadi menuju manik kita kita juga akan ulas ini besok-besok ini ya sahabat mesin paham ya pelan-pelan saja ini sudah saja dulu cara membongkar intinya gini kalau bongkarnya pada bisa nggak bisa balik ke tanggil saja bengkel jahit tapi jangan jauh-jauh nanti sampai dirian jaya di kota asam sampah udang kedauan akhirnya kita kalau udah putar nggak bisa kembali bengkel yang terdikat di kota anda ini tutorial ini udah kita tinggal buka clap gimana kita manfaatkan itu clap kita taruh di tengah kita bisa pakai kucing kita bisa pakai kucing atau pakai kunci T kalau saya sukanya pakai kunci T kucing kunci T apa aja bisa soalnya kalau masih kucing kucing nanti dimasukkan lalu dipukul lama talo alias ditutup itu nanti takutnya merusak clap bengkel kalau clap masih tutus kalau saya lebih lagi urusannya ya saya lebih suka pakai kucing tapi sebetnya jangan lupa taruh di antara clap lalu kita dorong saja nanti lepas di dulu kok ya kalau pakai tanah banyak tidak merupakan kalau pakai malu ber resikonya tuh yang paling patal di buka ini ya kita hampir clap ini kalau dengan cara dipukul itu takutnya sepi dari tutup topi ini jatuh ini dua tapi lihat ya sepi yang baru ada di ini bisa lepas kalau dipukul nanti hilang bingung nanti kalau hilang nanti clap bisa dikunci ini kan bahaya ini ada tapi kalau tokonya punya kalau pas gak punya kan ya pending lagi motornya gak bisa jalan tamat kan buka satu lagi gak perlu dipukul orang dorong kadang bisa lepas kan buahnya kalau buahnya buncat kayak gini nanti jatuh bila makanya harus dikasih lampetan yang berwarna atau yang musik maaf ini bapak ini seadanya ya tempatnya betelnya belum dibangun secara bagus dalam merehab bilitasi atau sedang dalam pembangunan niatnya ini bengkel mau dibikin ke bawah tanah saja alias di under drone oke sudah lepas posisinya gini kalau sudah lepas sudah lepas tanpa bear clap kita balik bear clap nya kita angkat ini taknya clap masuk fungianya clap masuk itu buat kasih stok gas ya dari pengabutan bensin dari karburator ke ruangan dakar yang out ini buat membuang sisa pembakaran yang dihasilkan oleh piston dan pengabian ke napot ini seal clap ya seal clap disini oke kita nyari tang dulu mas ambilkan tang mas selamat ini sudah dilepas sekarang kita lepas kita lepas flag ini seal flag sudah aus ini sudah peras jadi oli bisa merobos kalau sudah peras seperti ini kita tadi saja baru untuk mengatasi cloud yang rusak seperti ini kita lihat ini ini kata masih tebal ya terus settingannya juga masih bagus tebal ini hanya perlu diproses sedikit saja bisa kita sekur 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 itu di hamplas hamplas halus hamplas halus dengan cara diputar berurutan atau berurutan pakai selang atau pakai alat apapun yang boleh yang penting muter nantinya dikasih obat buat tegur buat hamplas halus agar katup ini bisa lebih rapat lagi tidak bocor seperti ini ini bocor tadi oke kita sudah dilepaskan semua ini sehingga bocor sudah dilepas bocor ini juga sudah dilepas cukup sekian dulu dari saya besok ketika masang akan saya sambung lagi ya ketika masang mulai dari flat piston sampai ke hasil hasilnya selamat berbogas semoga video ini terima kasih jangan lupa sekali lagi like komen share dan klik subscribe untuk bantu saya semoga sahabat musik juga bisa bertambah kawasannya tentang dunia mungkin saya juga nampak berjalan bila ada Tuhan atau apapun bisa kita saling berbagi ya komentar di bawah di dunia kita semua jelas-jelas kita yang ingat yang ingat mau atau apapun selalu lagi ke depan saya buat video tutorial yang semuanya besar 78 oke salam jadi